Dan pemerintah untuk mengetahui bagaimana persiapan yang dilakukan Kementerian Perhubungan Jelang Libur, Natal, dan Tahun Baru sudah bergabung dari luar studio Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Selamat pagi Pak Menteri. Selamat pagi Mas Ade. Pak Menteri apa hasil peninjauan dan juga evaluasi dari peninjauan lapangan kemarin Pak? Ya kita mulai lakukan beberapa hal ya. Pertama kali sebelum meninjau, kami melakukan rapat koordinasi. Dan rapat koordinasi ini terdiri pada semua stakeholder. Ada polisi, ada kementerian PU, kementerian yang lain ya, dan stakeholder. Dari pertemuan itu memang kita ada beberapa prioriti yang harus kita lakukan. Pertama kali kita memang harus melakukan pemetaan. Pemetaan di mana saja kemungkinan terjadi kemacetan atau terjadi masalah. Nah dari situ, selain itu kita juga melakukan seperti jajak pendapat melalui komunikasi pada masyarakat. Dan dapat disimpulkan bahwa beberapa titik-titik yang krusial itu diantaranya justru di Jipali, yang kedua itu di Merah dan Bakahuni, dan yang ketiga itu di Indonesia bagian timur berkaitan kita menyediakan kapal-kapal untuk arah sororara kita. Maka kita fokus pada tempat-tempat itu selain secara makro juga kita sudah koordinasi bagaimana apa yang mesti disiapkan. Katakan pelimpahan kewenangan di lapangan itu akan dilakukan oleh Kak Korantas sebagai pemandan. Hari Jumat ini kita akan melakukan vikon dengan Kapoldi untuk menyampaikan kepada semua kepala daerah dan semua Kapolda tentang rencana-rencana dan tentang masalah apa yang ada di atati. Nah baru kita melakukan underspot di lapangan. Saya akan memprioritaskan, kemarin sudah ke Jipali, nanti hari kemis saya akan ke Bangkauni, ke Tol Sumatera, berikutnya saya akan melakukan cek ke Bandara Soekarno-Hatta sebagai pusat, dan juga akan melakukan koordinasi intensif kepada Pertamina dan Kementerian Kesehatan. Gitu Mas. Baik. Pak Menteri terkait dengan peninjauan kemarin soal jalur darat, ini kan ada elevated toll yang akan diresmikan 20 Desember nanti. Dari hasil peninjauan, penelusuran, apa yang kurang, apa yang harus segera ditingkatkan, apa yang harus segera dijadikan prioritas Pak untuk kemudian bisa mengakomodir arus mudik libur natal dan tahun baru ini? Ya, kalau dari pengamatan kita, dari rapat yang kita adakan di sana, Alhamdulillah JAPEK ini akan kita operasiin pada tanggal 20 Desember. Ya, agak terlambat sedikit ya, tapi memang kita konservatif menggunakan ini dengan beberapa catatan, yaitu kita harapkan masyarakat dengan kecepatan 60 km per jam, ya, dan juga yang menggunakan hanya untuk kendaraan gelongan satu tanpa bus, jadi hanya kendaraan kecil. Tapi ini cukup signifikan memberikan suatu tambahan ya, karena apa? Kemacetan paling utama bagi pemudik yang akan ke Indonesia Jakarta bagian timur, itu adalah di JAPEK. Mereka akan menggunakan JAPEK sepanjang 38 km, ya. Nah, oleh karanya, kita rapatkan, karena itu merupakan suatu jembatan yang panjang, safety-nya kita utamakan, ya. Jadi kita minta batasin kecepatan, kita amati pakai kamera atlet, kita tempatkan polisi-polisi, dan ini pun menjadi suatu solusi, ya. Justru yang harus kita perhatikan berikutnya adalah penumpukan pada km 48, kemungkinan kemacatan, dan Cipali, ya. Jadi, tol elevated ini menjadi suatu solusi, tetapi kami memang konservatif, karena ada beberapa hal yang belum selesai, ada beberapa hal yang harus dipenuhi, sehingga kita melakukan kegiatan pengamatan, pengamanan lebih konservatif. Pak Menteri, ini artinya sekarang pengguna jalan tidak akan disuguhi kemacetan lagi kah? Karena elevated tolnya sudah jadi, lalu kemudian juga kan beberapa tahun terakhir memang penumpukan kemacetan terjadi karena pembangunan di area ini? Insya Allah, Matadek. Jadi memang pembangunan yang terjadi overlapping di satu titik, sudah terakhir, ada JAPEG. Jadi, bisa jadi, atau kita harapkan, pemudik itu di sesi dari Bekasi sampai Kerawang relatif lebih lancar. Katakan kalau dulu itu bisa satu sengaja, Insya Allah sekarang ini ya 45 menit lah, Mas Adek. Berapa prediksi orang yang akan mobilisasi di liburan Nata dalam tahun baru di jalur darat, laut, dan juga udara? Pak, mungkin ada update-nya? Karena ada beberapa minggu juga ada data dikeluarkan oleh Kemenhu, mungkin ada update-nya sekarang, Pak? Ya, memang direncanakan dari total semua itu kira-kira 6 juta orang ya. Terdiri dari darat ya, paling banyak, terus udara, baru kereta api, AISDP, baru menggunakan laut ya. Tapi memang hal yang kita perlu perhatikan sekali ya, adalah memang akutan darat di Jawa dan di Sumatera Selatan, karena di situ ada asetat yang baru. Yang kedua adalah, sekali lagi, kapal-kapal di NTT, di Maluku, di Papua, Papua Barat, ini ada lonjakan-lonjakan penumpang, sehingga kita harus menyiapkan kapal, dan saya terima kasih, Pak Lima TNI, memberikan beberapa kapal untuk melakukan supporting, memberikan supporting kepada kita semuanya. Dan di udara, memang juga akan terdiri lonjakan, terutama di kota-kota yang banyak penduduknya beragama Kristen, seperti di Menaduk, di Kupang, di Ambon, dan di, apa namanya, Papua. memang kami berkoordinasi dengan airline, untuk memastikan angkutan itu ada, memastikan safety-nya dengan ram check, dan kami sudah berdiskusi, tentang opsi untuk adanya tiket-tiket murah pada hari-hari tertentu, di akhir tahun ini. Baik, ini menarik, karena Anda juga menyatakan di berbagai media, akan mengupayakan harga tiket pesawat jelang natal dan tahun baru 2020 ini, lebih terjangkau. Apa yang diupayakan, Pak? Apa yang kemudian dilakukan, dari Kementerian Perhubungan dengan para operator airline? Jadi, sebelum Nataru ini, kami sudah berapat dengan Kementerian Perkurumian, BUMN, Kementerian Maritim, Pertamina, Garudan, sebagainya. Pada dasarnya, rekomendasi dari rapat itu adalah, bagaimana Pertamina, melakukan rebland-blanding terhadap harga-harga, uptur, terutama di Indonesia bagian timur, dan juga melakukan satu efisiensi. Rekomendasi dari Kementerian Perkurumian, ini insya Allah akan ditindaklanjut oleh Pertamina, kami sudah berkomunikasi dengan diru Pertamina, dan juga Kementerian BUMN. Nah, setelah itu dengan dasar itu, airline juga menindaklanjuti dengan beberapa hal. Hal yang pertama adalah, mengupayakan diskon pada hari Senin sampai Kamis, dengan diskon sampai 30%, nah ini pasti memberikan solusi. Yang kedua, dirapat juga merekomendasikan, agar airline menerbangi lagi, tempat-tempat yang selama ini ditinggalkan. Kami terima kasih, Wing Air sudah akan menerbangi beberapa tempat, seperti Miangas dan sekitarnya. Ada lima titik yang sudah akan diterbangi. Tapi, dari rapat itu, juga Garuda, klien akan menindaklanjuti untuk menerbangi tempat-tempat yang selama ini ditinggalkan. Ini hasil koordinasi kami, dengan Kementerian BUMN dan Kementerian SDS. Baik, ini diskon sampai mencapai 30% untuk tiket airline, itu Senin sampai Kamis begitu ya, dimulai kapan nih Pak? Betul, menurut rencana, tanggal 10 ini sudah mulai, jadi bisa di-check nanti, dan bisa di-masukan, berikan masukan kepada kami, kalau itu tidak dilanakan. Pak Menteri Bodi Karyasumadi, kita akan jeda sebentar, nanti kita akan sambung lagi perbincangan, mengenai persiapan, jelang, libur, Natal dan Tahun Baru. Tentunya ada beberapa moda transportasi, seperti kereta dan juga laut. Kita tahu bahwa kalau pelabuhan untuk laut Indonesia bagian timur, terjadi dinamika tertentu, menjelang Natal dan Tahun Baru. Kita akan sambung lagi setelah jeda, Pak Menteri dan Pemirsa tetaplah bersama kami, Metro Pagi Prime Time akan segera kembali usai jeda. Ya, Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time, dan kita lanjutkan kembali berbincang bersama Menteri Perhubungan Budi Karyasumadi, terkait persiapan jelang, libur, Natal dan Tahun Baru, bagaimana kesiapan semua moda transportasi, yang telah disiapkan oleh kementerian dan juga pihak-pihak terkait. Pak Menteri, kita lanjutkan kembali, tadi Anda mengatakan bahwa akan diupayakan, diskon, semacam diskon, hingga 30 persen untuk moda transportasi udara. Dan untuk di bandara-bandara, untuk yang kota-kota tertentu yang banyak, mayoritas Kristiani yang merayakan hari Natal, dan juga bandara-bandara di lokasi-lokasi wisata di Indonesia, bagaimana persiapan dari Kementerian Perhubungan terkait hal ini? Ya, tentu kalau berkaitan dengan harga tiket, kami berkorenasi intensif dengan operator, dengan juga Kementerian UMN. Pak Erik sudah setuju untuk men-support kegiatan-kegiatan ini. Juga Pak Diko ya, sebagai woman ya. Saya pikir ini satu hal yang baik, di mana kerjasama semakin meningkat, dan bisa memberikan suatu kepastian tentang harga yang baik tersebut. Setelah itu, kalau di angkutan udara, karena memang ini berkaitan dengan safety, rem cek sudah kita lakukan di beberapa bandara, dan relatif berjalan lancar. Dan kita juga pastikan bahwa bandara-bandara itu siap, dan kami menginstruikan bandara-bandara itu beroperasi lebih lama dari biasanya, supaya rotasi dari pesawat itu berjalan dengan baik. Hal yang penting, sekali lagi saya sampaikan bahwa beberapa titik-titik yang selama ini tidak diterbangi, akan diterbangi. Jadi masyarakat silakan memberikan masukan kepada kami, kepada airline, tentang apa-apa yang tadi sudah diberikan layanan, tiba-tiba tak ada, tidak ada. Ini bisa dilaksanakan dengan baik. Baik. Pak Menteri, itu tadi moda transportasi udara, seperti tadi sempat disinggung bahwa di pelabuhan-pelabuhan atau jalur laut di bagian timur Indonesia terjadi dinamika tertentu ketika ada libur Natal dan Tahun Baru. Bagaimana, Pak, prediksi dari Anda berapa kemudian penumpang dan apa antisipasinya katakanlah di pelabuhan di Ambon atau mungkin di Maluku dan juga di Manado dan lain-lain yang kemudian dipersiapkan oleh Kementerian Perhubungan? Secara tradisional, memang di daerah NTT banyak sekali hal-hal yang harus di-cover, artinya kekurangan angkutan. Nah, oleh karanya kita tambah ada dari Indonesia bagian Barat pindah ke timur. TNI juga memberikan untuk NTT, untuk Maluku, dan untuk Papua. Ini secara khusus kita lakukan. Karena pergerakan dari dan ke daerah-daerah itu banyak sekali. Nah, setelah itu kami menugaskan eselon 1 dan 2 untuk secara lebih detail datang ke kota-kota tersebut untuk kembali meng-inventarisir masalahnya apa. Dan setelah itu, tentu kita menugaskan kepada Syah Bandar untuk melakukan pengamatan yang ketat, terutama perintah berlayar. Perintah berlayar ini harus dilakukan dengan governance. Tidak boleh ada kapal yang berangkat dengan kapasitas yang melebihi. Ini penting untuk safety. Selain tentu kita melakukan reprek pada kapal-kapal tersebut. Dari koordinasi yang kita lakukan kepada operator, daya swasta, kepada PLNI, kepada TNI, insya Allah tahun ini lebih baik. Karena kita mengamati, menyiapkannya sejak dari beberapa bulan terakhir. Nah, di minggu ini nanti teman-teman Kementerian Pumbuhan akan berpencar. Ada yang ke Toba, ada yang ke Riau, ada yang ke Menado, ada yang ke Balipapan, ada yang ke NTT, Maluku, dan Papua, supaya mereka mendapat masukan-masukan. Nah, silakan masukan-masukan itu diberikan supaya kita masih ada kesempatan untuk memberikan suatu tambahan-tambahan layanan ke Indonesia bagian teribur. Untuk mudik di mengundangkan kapal laut, Pak, apakah ada tambahan kapal-kapal, katakanlah tadi dari TNI, kemudian untuk menampung mudik-mudik gratis sebegitu untuk fasilitas bodi gratis? Ya, untuk kapal-kapal, seperti yang saya sampaikan tadi, kita merelokasi ya, banyak yang ada, banyak yang beroperasi tadinya di Barat, karena di Barat ini relatif tidak ada suatu lonjakan, kita pindahkan ya, ke sana. Dan TNI sekarang ini sudah menurunkan menurunkan dua kapal kepada Indonesia bagian timur. Dan TNI siap untuk menambah kapal apabila kita dibutuhkan. Untuk angkutan-angkutan ini seperti TNI biasanya itu adalah angkutan-angkutan yang gratis ya. Jadi, terima kasih, Pak Hadi. Kemarin saya diskusi dengan Pak Hadi. Pak Hadi men-support kegiatan ini. Baik, Pak, untuk kesiapan moda transportasi kereta, Pak, apa yang sedang dipersiapkan oleh Kementerian terkait arus mudik ini? Nah, kereta ini memang satu angkutan yang sangat favorit ya. Nah, oleh karanya kami sampaikan pada kereta untuk memperkihkan yang baik, ya, menambah jumlah perjalanan, ya, dan juga melakukan layanan yang baik. Tetapi, ada berapa yang harus kita amati secara khusus, yaitu kemungkinan terjadinya suatu longsoran, ya, gimana itu? Itu biasanya terjadi di daerah Garut, Sukabumi, Ciamis, itu ya. Nah, oleh karanya kami juga secara khusus menugaskan kepada PT Kretapi untuk mempersiapkan agar segala sesuatunya dipersiapkan, katakanlah truknya, bulldozernya, peralatan-peralatan sudah disiapkan. Jadi, just in case terjadi longsoran itu sudah dapat diantisipasi. Selain, juga memperbaiki. Sebelumnya, tempat-tempat yang kritis itu sudah diperbaiki oleh PT KI. PT KI, pertama, Dijian Kretapi sudah melakukan inspeksi ke seluruh daerah operasinya, dan dari lakoran yang diberikan pada kami sudah dipersiapkan dengan baik. Terakhir, Pak Menteri Budi Karya, apa yang Anda ingin himbau kepada masyarakat jelang, beberapa hari jelang puncak arus mudik liburan Natal dan Tahun Baru ini? Tentu, bagi yang akan mudik, persiapkan dengan baik, kalau mau naik pesawat, pesanlah dari sekarang, lebih murah. kalau naik mobil, mobilnya dipersiapkan dengan baik, tentunya kesehatan. Tapi dua hal yang penting pada saat ini yang kami himbau sekali, bagi mereka, saudara kita tercinta, jangan menggunakan motor untuk mudik, karena dari pengalaman kita, motor itu bahaya sekali. Risiko, 70 persen kecelakaan itu karena menggunakan motor. Yang kedua, karena angkutan kita ini selama ini macet. Penyebabnya apa? Yaitu truck dengan overdimensi dan overloading. Seperti kita sampaikan biasanya namanya odol itu. Saya pikir pemilik barang yang punya semen, punya baja, punya bahan bangunan, silahkan jangan berpikir lagi untuk menggunakan truck sejenis ini. juga pemilik truck karena Kakor Landa semarin memberikan suatu peringatan bahwa akan dilakukan low enforcement apabila odol-odol itu tetap jalan, dia akan dipulangkan ke pabriknya. Jadi ini merugikan mereka, lebih baik daripada rugi, lebih baik kita ingatkan. Karena apa? Odol itu mengakibatkan kecepatan itu menurun drastis dari 70 menjadi 30. dan jalan tol itu rusak semuanya karena itu. Jadi kami minta pengertian untuk itu. Baik, terima kasih Pak Budi Karyasumadi, Menteri Perhubungan telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.